Pada Senin, 25 Maret 2024, Kim Yo Jong mengatakan bahwa Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida telah menyampaikan niatnya untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara. Informasi saja, Kim Yo Jong merupakan saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Mengutip Reuters, namun Kim mengatakan bahwa peningkatan hubungan antara kedua negara akan bergantung pada posisi Jepang. Yakni apakah Jepang dapat membuat keputusan politik yang praktis. Dia mengatakan Kishida telah menyatakan niatnya melalui saluran lain tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Hubungan antara kedua negara telah menegang karena perselisihan sejak pendudukan Jepang. Warga Korea menuduh Jepang memaksa perempuan bekerja di rumah bordil masa perang untuk militer Jepang dan menggunakan kerja paksa, serta isu-isu lainnya. Kishida mengatakan dia ingin mengadakan pembicaraan dengan Kim Jong-un tanpa prasyarat apapun. Dia juga secara pribadi akan mengawasi upaya untuk mewujudkan pertemuan puncak pertama dalam 20 tahun. Ketika ditanya tentang komentar Kim, Kishida menegaskan kembali pentingnya pertemuan puncak untuk menyelesaikan masalah seperti masalah warga Jepang yang diculik oleh agen Piong yang beberapa dekade lalu. Korea Utara mengakui pada tahun 2002 bahwa mereka menculik 13 warga Jepang beberapa dekade sebelumnya. Lima korban penculikan dan keluarga mereka kemudian kembali ke Jepang dan mengatakan yang lainnya telah meninggal dunia. Namun, Tokyo yakin 17 warga Jepang telah diculik dan terus menyelidiki nasib mereka yang tidak kembali, menurut media Jepang. Terima kasih telah menonton!